Terima kasih sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang masih setia bersama kami dalam program Bincen Dengan tema kita kali ini yaitu mengenal penyakit thalassemia Ya sebelum kita lanjutkan lagi ini ada pertanyaan yang masuk dok dari sahabat Arisalah Dokter saya terkadang mengalami pusing yang disertai gatal di langit-langit mulut Kemudian bila saya garuk dengan lidah maka terus keluar darah dari sela-sela gigi Nah ini sakit apa dok ya silahkan dok Ya terima kasih pertanyaannya Sebelumnya tadi yang bertanya Iya ini tanpa menyebutkan nama ada jenis kelaminan ini dok Kalau pusing itu memang sering terkait dengan kadar HB yang rendah walaupun bukan hanya itu Jadi memang sangat luas penyebab dari pusing ini Perlu kita lakukan pemeriksaan baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium Untuk menentukan apa penyebab dari pusing ini sebenarnya Kemudian untuk langit-langit tadi itu juga perlu ditelaah lebih lanjut Langit-langit ini berdarah sudah sejak kapan dan apakah ada masalah di rongga mulutnya sendiri Jadi kalau memang ada masalah di situ mungkin nanti pengobatannya bisa lebih pas seperti apa Karena beda penyebabnya tentu beda pengobatannya Karena penyebabnya tidak hanya satu Kalau kita salah menentukan penyebabnya tentu akan salah memberikan pengobatannya Betul, kalau dokter rekomendasikan ini ke spesialis bagian apa dok? Kalau untuk bagian mulut bisa pertama berkonsultasi dulu mungkin ke bagian gigi dan mulut Gigi dan mulut, iya Dilihat apakah ada masalah kesehatan gusi atau ada masalah di mukosa mulut Itu bisa dilihat lebih kompeten di dokter gigi dan mulut Ya tapi kalau dikaitkan dengan thalassemia ini tidak ada gejala atau tanda-tanda seperti itu dok Gatal di bagi langit-langit tidak ada dok Ya baik sahabat gomselim dan sahabat resalah mungkin bagi bertanya tadi bisa nanti ditanyakan kembali ke dokter spesialis Sebagian mulut dulu dok ya atau gigi seperti itu Ya kemudian kembali lagi dok ke thalassemia Nah ini dari kalau kita lihat dok Apa namanya dari gender seperti itu Ini apakah ada berpengaruh misalnya laki-laki lebih banyak yang mengalami seperti itu Ya kalau untuk thalassemia ini memang penyakit genetik Tapi penyakit genetik ini diturunkan tidak berdasarkan kromosom yang mempengaruhi jenis kelamin Atau kromosom seks Jadi artinya laki-laki dan perempuan itu resikonya hampir sama aja menderita thalassemia Kecuali tadi penyakit yang kita sebutkan di awal tadi penyakit hemofilia Kalau penyakit hemofilia itu memang ada kecenderungan hampir semuanya penderitanya adalah laki-laki Karena penurunannya itu kromosom X Jadi ada beberapa penyakit seperti hemofili, penyakit buta warna Nah itu juga hanya biasanya banyakkan laki-laki yang menderita penyakit tersebut Nah kemudian ya dok dari sisi makanan, minuman, kemudian juga aktivitas olahraga Mengingat bahwa senyata thalassemia ini tadi adalah produk sisil darah merahnya juga ini tidak banyak Apakah ini ada batasan juga bagi mereka dalam hal ini? Ya, jadi kalau untuk makanan, sebenarnya kalau untuk pasien-pasien yang thalassemia minor tadi tentunya tidak ada batasan untuk makanannya Tapi kalau untuk pasien-pasien yang sudah rutin mendapatkan transfusi, tadi kita cerita sebelumnya ada resiko dia kelebihan zat besi Jadi makanannya terutama kita batasi asupan zat besinya Seperti misalnya daging-dagingan, dagingan merah itu, itu banyak mengandung zat besi Terus minuman atau makanan yang mengandung vitamin C Kenapa vitamin C? Karena vitamin C dapat mempermudah penyerapan zat besi Seperti itu Jadi itu makan-makanan Kalau untuk olahraga, sebenarnya dengan sendirinya pasien-pasien yang thalassemia mayor Itu karena kadar HB-nya rendah, tentunya dia akan mengalami keterbatasan dalam beraktivitas Termasuk beraktivitas olahraga Jadi kalau untuk olahraga, mungkin untuk pasien-pasien yang thalassemia mayor Olahraga-olahraga ringan biasanya Nah stretching atau olahraga aerobik yang ringan saja Tapi kalau thalassemia minor, biasanya tidak banyak terpengaruh untuk aktivitasnya Berarti olahraga seperti bola kaki, bola poli, ini mungkin terlalu berat bagi mereka seperti itu dok ya Nah untuk daging merah ini tadi maksudnya ini seperti daging sapi dok ya Kerbau, kambing, kambing juga masuk dok ya Selain ayam berarti dok ya Ayam itu tidak apa-apa karena ayam itu tidak begitu banyak zat besinya Kalau untuk sayur sendiri ada tidak dok? Sayur sebenarnya memang mengandung zat besi Seperti sayur-sayuran hijau atau yang warna agak beberapa yang merah ada Tapi makanan yang mengandung zat besi dari sumber nabati itu agak susah diserap Beda dengan sumber yang hewani Seperti itu dok ya Kalau sumber hewani lebih gampang diserap Jadi kalau untuk sayur-sayuran sepertinya tidak banyak pembatasan Baik kemudian dok pengobatan Nah ini apakah bisa diobati 100% akan kembali normal Atau hanya diterapi terus sampai seumur hidup? Ya Untuk thalassemia itu karena penyebabnya genetik lagi-lagi Jadi sampai saat ini belum bisa diobati Cara tuntas hanya bisa dipertahankan kadar HB atau hemoglobinnya Dengan cara transfusi darah dan pemberian obat-obat yang pengikat zat besi tadi Tapi memang seperti saya cerita sebelumnya tadi sempat Ada beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit ini Salah satunya dilakukan transplantasi sum-sum tulang Dari keluarga-keluarga atau kerabat yang memiliki kedekatan secara genetik Bisa didonorkan Dan juga yang belakangan ini juga ada penelitian dari India Itu mereka mentransplantasikan dari placenta dia sendiri Itu baru satu yang berhasil Seperti itu Jadi untuk pengobatan secara tuntasnya sampai sembuh itu Masih beberapa dalam tahap yang penelitian Sel panca apa nama istilahnya dok? Iya stem cell Ini baru-baru juga ditemukan dok ya Nah kemudian dok kedengaranya usia mereka juga tidak panjang Seperti orang normal biasanya Ini benar atau bagaimana dok? Ya terutama untuk thalassemia yang mayor Dokter memang rata-rata angka harapan hidupnya tidak begitu panjang ya Usia belasan sampai sekitar dua puluhan Tapi ya itu biasanya hanya perkiraan Kalau untuk usia sendiri memang itu hak dari Allah sendiri Ya betul Dokter hanya bisa ya berdasarkan penelitiannya mungkin prediksinya seperti ini gitu dok ya Jadi mungkin saja ada yang bisa lebih seperti itu dok ya Walaupun memang banyak mungkin didapati ketika remaja usia 20 ini meninggal dunia seperti itu dok ya Ya tapi kita sangat berharap sekali ya para medis para dokter terus melakukan penelitian Sehingga menemukan obat-obat atau solusi ya bagi thalassemia ini dok ya Oke terakhir ini dok ada pertanyaan seputar apakah ini mitos atau fakta dok yang beredar Ada sebuah pernyataan cenderung ya thalassemia ini didita oleh masyarakat yang miskin dan rendah pendidikan Ini mitos atau fakta? Ini tentunya mitos ya Mitos Jadi ini penyakitnya penyakit turunan jadi siapapun bisa Ya ya Mau dari ras, jenis kelamin, tingkat ekonomi apapun itu bisa terkena pasien thalassemia Ini bukan gizi buruk dok ya Iya walaupun nanti salah satu klinisnya bisa jadi gizi buruk Jadi tidak terpengaruh terhadap tingkat sosial ekonomi Oke berarti orang yang kaya juga, kaya raya juga bisa terkena dok ya Bisa Bisa oke Ya kemudian nih dok ini mungkin tadi sudah dijelaskan dokter Tapi tidak masalah pasangan pembawa thalassemia akan selalu memiliki anak thalassemia Ya Tergantung tadi ya Dia thalassemia yang mana Dan dia menikah dengan gen yang seperti apa Betul Kalau dia pasien kedua-dua pasangan ini thalassemia yang minor Itu ada kemungkinan 25% anaknya thalassemia mayor Apalagi yang thalassemia mayor menikah dengan yang minor Apalagi yang kedua-duanya mayor Kalau kedua-duanya mayor maka ini secara teori yang kita pelajari 100% anaknya akan thalassemia mayor juga Jadi amannya untuk pasien-pasien yang thalassemia maka dia menikah dengan orang yang tidak mempunyai gen pembawa apapun Yang normal dok ya Yang normal maka anaknya minimal hanya carrier saja Jadi tidak ada yang penderita thalassemia mayor Dan anaknya ini nanti diharapkan menikah dengan yang normal juga dok ya Sehingga hilang Oke jadi bisa dikatakan ini fakta dok ya Oke terakhir nih dok tidak ada pengobatan untuk thalassemia Sudah terjawab juga Sudah terjawab Sampai saat ini memang belum ada pengobatan yang bisa mengobati secara tuntas untuk kasus thalassemia ini Hanya bisa pengobatan selama ini mengontrol kadar hemoglobinnya aja Oke Iya itu sahabat gua muslim ya Dan sahabat Aris Salah yang meliakan Allah dimanapun anda berada Nah sudah hampir nih dok Kita hampir 60 menit kita bersama berbicara tentang thalassemia Namun sebelum kita berpisah dengan sahabat gua muslim Mungkin dokter bisa memberikan tips atau pesan bagi mereka yang terkena thalassemia Silahkan dok Ya terima kasih untuk sahabat-sahabatku Untuk saudara-saudara ku penderita thalassemia Yakinlah apapun yang sudah ditakdirkan Allah itu yang terbaik untuk kita Walaupun kita menderita sakit apapun Ada hikmah di balik itu Yakinlah itu Mungkin itu yang bisa saya Oke Iya kemudian jangan lupa untuk pencegahannya Bagi kita yang normal dok ya Tidak terkena thalassemia Seperti itu salah satunya tadilah dengan screening Atau tes darah sebelum nikah dok ya Apakah ini terkena thalassemia atau tidak Ini sangat penting sekali dok ya Oke Ya sahabat gua muslim Jadilah terasa kita sudah satu jam bersama Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter tadi mengenai thalassemia Ini sangat bermanfaat untuk kita dan bagi penerita thalassemia sendiri ya kiranya untuk bersabar Ya ada pun penyakit yang diriakan oleh Allah SWT Kalau kita bersabar itu akan menjadi pengampun segala dosa-dosa kita Dan bagi kita yang sehat tentunya kita harus bersyukur Terus kemudian menjaga kesehatan kita agar beribadah aktivitas kita tentunya dalam keadaan sehat ini tentunya lebih nyaman dan lebih khusuk Ya baik sahabat gua muslim akhir kata siadir uslian pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam